Jadi, ketika kita melihat pernyataan asli Yesus, apa yang dibacakannya di gereja pada hari itu, hal itu menggetarkan hati para pendengarnya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, ada banyak tawanan hari ini, ada banyak yang terluka hari ini, ada banyak orang yang sedang berjuang dan membutuhkan pesan yang luar biasa ini. Dan apa yang kita temukan dalam retret kesehatan kita adalah ketika kita membawa pembebasan bagi para tawanan. Yang tertawan terhadap gula. Yang ditawan di dalam penjara kafein. Yang ditawan di dalam penjara alkohol, obat-obatan, rokok. Dan yang menyedihkan adalah mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka ditawan. Mereka tahu bahwa hidup itu tidak baik. Dan mereka datang ke retret kesehatan kami untuk belajar bagaimana menjalani hidup yang lebih baik. Karena si pendusta besar, seperti yang tertulis dalam Wahyu Pasal 12 ayat 9. Dikatakan, dan naga besar itu telah dilemparkan ke bawah. Si pendusta besar itu, yaitu iblis dan setan yang telah menyesatkan seluruh dunia. Penipuan datang dalam berbagai cara. Dan saya ingin menyarankan agar kita setiap hari menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Membiarkan roh kebenaran hidup di dalam diri kita. Membaca firmannya. Memperkenalkan diri kita kepadanya. Tidak heran, Masmur 34 berkata, Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Itu adalah Masmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Coba saja, kecaplah. Alkitab memiliki tantangan di sana, dan juga memiliki tantangan dalam satu Korintus. Dimana dalam satu Korintus? Bukan, ini dalam 1 Thessalonica. 1 Thessalonica 5 ayat 21. Alkitab berkata, Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini adalah tantangan dari Allah. Dia berkata, Buktikan saja aku. Kecaplah saja, lihat saja, buktikan sendiri. Tuhan telah memberikan pilihan kepada kita masing-masing. Dan dia berkata, Perkenalkanlah dirimu denganku dan jadilah damai. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Pada saat retret, kami melihat banyak orang diperbudak oleh hal-hal yang mereka pikir aman. Saya tahu bahwa kafein itu berbahaya karena dalam 24 jam pertama orang datang ke retret kami. Mereka menderita, mereka mengalami sakit kepala yang parah. Saya berkata kepada seorang wanita, Apa alasan Anda datang ke retret kami? Dia berkata, Saya tahu saya seharusnya datang beberapa tahun yang lalu. Tetapi dia berkata, Saya tidak ingin melepaskan dua sahabat saya. Saya berkata, Apa dua sahabatmu? Dia berkata, Sebenarnya ada tiga. Dia berkata, Kafein, gula rafinasi, dan keju. Dan saya tahu ketika saya datang ke retret bahwa Anda akan memberitahu saya betapa merugikannya makanan tersebut bagi tubuh saya. Dia berkata, Saya juga di sini untuk mendukung suami saya yang menderita kanker prostat. Pasangan ini berusia akhir 60-an. Dia minum secangkir kopi sehari. Dia suka makanan manis. Dia suka keju. Tamu kami datang pada hari Minggu. Senin malam, dia sangat sakit. Wanita ini muntah-muntah. Dia mengalami sakit kepala yang sangat parah. Kami memiliki staf yang bekerja selama 24 jam hanya untuk memberinya kelegaan. Dan dalam kuliah saya baru saja berbicara tentang bagaimana meredakan rasa sakit. Kami memiliki banyak trik di retret kesehatan, terutama untuk sakit kepala. Jika Anda merendam kaki dalam air panas dan meletakkan air dingin di kepala dan memijat bagian belakang kepala, itu akan membawa kelegaan. Tapi kami harus sering melakukan itu padanya karena dia sangat sakit. Pada hari Selasa pagi, dia terbangun sebagai seorang wanita yang lebih bahagia. Sakit kepalanya hilang. Dia bisa minum air. Di akhir Minggu, saat kami melakukan konsultasi terakhir bersama. Saya bertanya, apakah kamu masih menyebut mereka tiga sahabatmu? Karena kalau mereka sahabat, saya tidak mau lagi. Dia tertawa. Dia berkata, saya mengerti maksudmu. Dia berkata, saya terkejut melihat betapa lezatnya makanan ini. Saya pikir tanpa gula dan tanpa keju, Anda tidak bisa membuat makanan terasa enak. Tapi dia berkata, saya harus mengakui bahwa makanan di sini enak. Aku berkata, saya sangat senang engkau mengatakannya. Dia berkata, penderitaan yang saya alami pada Senin malam. Saya tidak ingin mengalaminya lagi. Jadi, ketika saya pulang, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusir ketiga sahabatku. Karena saya sadar bahwa mereka bukanlah temanku. Anda tahu, seorang penipu telah menipunya untuk berpikir bahwa dia tidak bisa menikmati makanannya tanpa itu. Dia tidak bisa menikmati hidupnya tanpa itu. Saya sangat senang dengan pekerjaan kesehatan. Saya sangat senang dengan retret kesehatan. Karena kami melihat pintu-pintu penjara terbuka. Saya melihat tawanan ini bebas. Saya melihat kebutaan itu hilang. Saya melihat matanya terbuka dan dia mulai melihat kebenaran. Bahwa penipu besar telah menipunya untuk berpikir, Ah, ini tidak akan sakit, sedikit tidak akan menjadi masalah. Tapi tentu saja menjadi masalah. Dan meskipun saya tidak suka melihat orang menderita. Saya juga mengakui bahwa penderitaan itu kadang-kadang diperlukan untuk menunjukkan kepada mereka betapa merugikannya hal-hal ini. Bahwa hal-hal ini tidak seperti yang terlihat. Anda lihat iklan-iklan di televisi, di pinggir jalan, di papan reklama. Orang-orang minum Coca-Cola, minum kopi, makan gula. Oh, mereka adalah orang-orang paling bahagia yang pernah engkau lihat. Dan mereka sangat tampan. Dan pesannya hampir sama. Anda akan terlihat seperti ini dan merasa seperti ini jika Anda memakannya. Itu adalah tipuan yang hebat. Ini adalah penipuan besar. Bagaimanapun, catatan kaki dari pasangan ini adalah kami melihat mereka setahun kemudian, dan mereka menghampiri kami sambil tersenyum. Mereka berkata, kami baru saja ke dokter dan suami saya tidak lagi mengidap kanker prostat. Bukankah itu kabar baik? Dan kabar baiknya lagi, makanan yang diberikan oleh istrinya adalah makanan yang lezat. Itu adalah makanan yang dia pelajari cara memasaknya di retreat. Dan dia berkata, saya punya istri yang bahagia sekarang. Dia berkata, sebelumnya, di pagi hari, dia selalu. Engkau bahkan tidak bisa menatapnya. Engkau tidak bisa mengatakan apapun padanya. Anda harus menghindarinya sampai dia meminum secangkir kopi dengan dua sendok teh gula. Dan kemudian Anda bisa bercakap-cakap dengannya. Ada begitu banyak pecandu yang tidak menyadari bahwa mereka kecanduan zat-zat ini. Bagaimana Anda tahu jika Anda seorang pecandu? Hentikan dan lihat saja apa yang tubuh Anda lakukan. Kami melihat lebih banyak orang yang menderita akibat menghentikan kafein daripada menghentikan zat lain. Ini adalah tipuan besar.